Hai guys, jadi kali ini balik lagi sama aku Jadi kali ini aku mau bahas skincare dari Y.O.U Jadi mereka ada ngeluarin skincare untuk mencerahkan Kalo gak salah sih keluarnya udah lumayan lama ya Cuman aku baru nyobain sekarang Sebenernya rangkaiannya tuh cukup lengkap Ada dari facial foam ya Kalo gak salah ada tonernya juga Ada night cream, day cream, sama serumnya Cuman yang disini yang aku cobain itu Day creamnya Sama disini aku ada serumnya Kenapa aku gak cobain semua? Karena menurut aku yang paling penting Buat aku ya day creamnya sama si serumnya ini Terutama untuk serumnya Jadi biasanya kalo aku baru nyobain skincare itu Pasti aku nyobainnya di serumnya dulu Karena bagi aku serumnya itu tuh Pasti dia ngandung konsentrat yang paling tinggi Di antara rangkaian yang lainnya Maksud aku di antara day creamnya Di antara night creamnya, toner dan sebagainya Menurut aku serum itu yang paling Maksudnya lebih efektif lah Dibanding yang lainnya So jadi aku udah cobain ini Yang The Radiance White ya namanya Brightening Day Cream Dia bilangnya bisa reduce dark spot Brighter skin Ada UV protectionnya Dia tuh mengandung Snow Mushroom Extract Ada vitamin C-nya juga Ada niacinamide-nya juga Yang dimana menurut aku biasanya Skincare yang ada niacinamide-nya tuh Gak ada vitamin C-nya Cuman ini lengkap banget guys Jadi dia ada vitamin C-nya juga Ada niacinamide-nya juga Terus juga ada Snow Mushroom Extract Ini sebenernya aku agak unik juga sih Ini Snow Mushroom aku belum pernah denger Kayak nama makanan gak sih guys Yaudah kita langsung aja cek Maksudnya tuh apa sih gitu ya Dia pake Snow Mushroom Extract Ini fungsinya apa sih sebenernya Ini jadi aku langsung baca Dari Instagramnya si YOU-nya sendiri Jadi keunggulan Snow Mushroom itu tuh apa sih Dia tuh ada brightening Ada extra hydration Skin elasticity Skin friendly Jadi dia tuh bisa mampu menangka radikal bebas Bikin kulit kita cerah Bisa membuat melembabkan kulit juga Bisa bikin kulit kita jadi elastis Intinya dia ini tuh khusus menurut aku sih Lebih mencerahkan ya guys Jadi menurut aku di dalam day creamnya ini tuh Ada 3 kandungan yang semuanya tuh fungsinya mencerahkan Jadi menurut aku kalau gak bisa nyerahin sih Aneh ya soalnya kandungannya tuh Memang bener-bener semuanya untuk mencerahkan Nah dari pengalaman aku sendiri yang udah pake ini Dia ini tuh ngingetin aku sama cream Tau gak sih kalau kalian tuh pernah pake Haslin Haslin yang ada gunungnya gitu loh di depan Yang tutupnya tuh warna kuning Ini tuh pas kita pake Finishingnya tuh kayak gitu guys Jadi kayak Haslin yang dulu itu Yang aku gak tau ya tuh masih ada atau gak Tapi dulu tuh pas aku SMP-an ya Aku tuh pakenya si Haslin itu Pokoknya mirip sama itu Nah untuk teksturnya sendiri Dia itu tuh cream biasa kayak gini Jadi gampang banget dibaurin Sumpah guys ini bener-bener gak lengket Dan bener-bener cepet banget nyerepnya Jadi buat kalian yang kulitnya kombinasi berminyak nih Kayak gue nih Bakalan suka banget sama si Brightening Day Cream ini Soalnya bener-bener cepet nyerep Bener-bener gak lengket sama sekali Terus baunya itu loh guys Baunya itu menurut gue kayak perpaduan bau dari pons Cream pons gitu Cream pons yang pink itu Dicampur sama Haslin guys Gak tau kenapa mirip kayak Wanginya tuh antara dua brand itu Jadi ya intinya kayak begitu lah ya Wanginya tuh nyegerin Enak, seger dan menurut gue lebih condong lagi Yang gue bilang Baunya tuh kayak Haslin sih menurut gue Nah terus efek yang gue dapet Dari pake cream ini Ini bener-bener guys Sumpah ajaib kayak Muka lu tuh cerah Muka lu beneran Sumpah gue gak bohong Ini bikin muka lu cerah Ya Gak berminyak Yang udah pasti dia friendly banget Sama acne prone skin kayak gue gini Yang kulit kombinasi berminyak Acne prone Dia bener-bener gak ganggu sama sekali Bikin cerah Dan enak banget jatohnya di kulit kalian Finishingnya tuh enak gitu Gak ganggu sama sekali Yang ini maksud gue ini Gak ganggu sama sekali adalah Ketika lu pake cream ini Terus lu mau lanjut Pake foundation Dia tuh gak bikin lengket Ngerti gak sih Maksudnya Jadi dia bener-bener enak banget Maksudnya tuh Gak bikin oily Dan gak bikin berantakan makeup lu Gitu lah Ini enak banget intinya Terus menurut gue Ini juga day cream Cocok banget buat lu Padahal yang bener-bener males banget Orangnya tuh bener-bener males banget Layering dalam skincare Maksud gue Dengan lu cukup aja Pake day cream ini Buat tipe kulit Kombinasi berminyak Ini tuh udah cukup Lembapinnya cukup Mencerahkannya cukup Jadi menurut gue Ini bener-bener Komposisi yang pas Dan cukup Semuanya gak berlebihan Dan gak kekurangan juga Jadi bener-bener Pas banget Buat orang yang Males banget Skincarean Contohnya kayak gue Ya gue Sebenernya rada males Skincarean Jadi kalo pake ini Kayak udah ringkes aja Dia tuh udah Enak sih menurut gue Cuman setelah satu Kekurangan ya disini Menurut gue Dia sih bilang Ada UV protectionnya Cuman Dia gak sebutin gitu SPF berapa Jadi ya gue gak merasa cukup Jadi biasanya Abis gue pake ini Gue tambah lagi sih Pake sunscreen Ya gitu Gak disebutin SPF berapa Yang gak minimal ya Harusnya menurut gue Ini gue gak tau sih Tapi dari kemarin Gue cari-cari Mau dari boxnya Dari sininya Dia gak sebutin SPF berapa Yang minimal Kalo untuk day cream Menurut gue SPF 30 atau 15 lah ya Buat produk lokal Ya gak sih Lanjut Kita ke serumnya Ini kayak gini Serumnya menurut gue Ini packagingnya Gue suka sih Dia keliatan mahal gitu Packagingnya Terus Dia tuh gak plastik Yang kayak murahan gitu Ini juga gak kaca Ini ngomongnya apa Keramik kali ya Gengerti juga Pokoknya dia agak berat Terus bahannya menurut gue Bagus Terus pipetnya itu tuh Rada keras Kalo kalian teken Gak kayak yang lembek-lembek gitu Jadi menurut gue Packagingnya ini tuh Gak murahan sih Jadi bagus menurut gue Packagingnya Dan bikin gue tuh Lihatnya tuh gimana ya Seger aja gitu Lihatnya putih The Radiance White Jadi memang kayaknya Aduh ini bikin cerah banget nih serum nih Jadi Membuat tampilannya tuh Seperti itu gitu Packagingnya Nah Oke lanjut Dari teksturnya Ya Ini tuh Gue rasa ya Ini tuh serum Yang paling gak cair Yang pernah gue coba Ya ngertikan maksud gue Jadi dia tuh Kalian lihat deh Ditaruh di tangan gini Diturunin Dia tuh gak jatoh Jadi dia tuh kayak gel gitu Lu tau gak sih kayak Aloe vera Kayak aloe vera gel Ya Dia teksturnya kayak gitu Tapi dia tuh pas kita pake Kan kalo aloe vera Ada lengket-lengketnya gitu kan Kalo dia gak Dia langsung kayaknya Cair gitu Nyerep ke kulit Untuk baunya Hampir mirip-mirip Sama day creamnya Cuman Di serumnya ini tuh Baunya gak se-strong Di day creamnya Jadi kalo di day creamnya Itu menurut gue Wangi sih Kayak strong banget Wanginya Tapi kalo di serumnya itu Wanginya kayak Cuman samar-samar doang Nah terus guys Lagi-lagi gue bilang Si Y.O.U. The Radiance White ini Kayaknya skincare cocok Yang buat orang tuh Males banget Kayak skincare yang kayak Nunggu lama-lama Yang nyerep gitu loh Soalnya kenapa guys Gue bilang Ini tuh nyerepnya tuh Cepet banget Mau serumnya Mau day creamnya Nah itu yang gue coba ya Yang lainnya sih Gue gak tau ya Tapi serumnya ini Lu kayak cuman butuh Waktu 3 detik guys Bener-bener 3 detik Buat nyerep di kulit Kayak langsung Ilang gitu Sumpah Nggak ganggu sama sekali Nah Buat orang yang kulitnya Kombinasi berminyak Bakalan suka banget Sama Tekstur serumnya ini Cuman buat orang yang Kulitnya kering Gue rasa Mungkin agak mikir-mikir lagi Karena dia memberikan efek Terakhirnya tuh Mattifying guys Jadi Lembabnya tuh Menurut gue Gak begitu berasa Atau kenapa Dia kayak lebih ke Mattifying Tapi mencerahkan Gitu loh Jadi buat orang Yang kulitnya Rada kering Mungkin kalian Akan ngerasa Ini serum itu Bener-bener Gak melembabkan Sama sekali Gitu loh Buat kalian yang kulit kering Tapi buat orang Yang kalian kombinasi Berminyak Kayak gue Kalian bakal ngerasa Ini adalah komposisi Yang pas Lembabnya gak berlebihan Mencerahkannya dapat Dan yang terakhir Adalah Itu loh guys Yang paling gue suka Dari skincare Itu lah Skincare yang nyerepnya Itu cepet banget Yang gak bikin lengket Sama sekali Dan gak bikin Gimana ya Nyemek-nyemek gitu Nah itu yang paling enak Menurut gue Jadi gue bacain dulu Komposisinya Dari si serumnya ini Dia itu tuh Mengandung snow mushroom lagi Yang berfungsi untuk Hydrating Terus ada vitamin C nya Sebagai antioksidan Nah dia terus ada 5% nya cinamide Untuk brightening Terus ada Oat protein Untuk soft and supple skin Ada hyaluronic acid nya Untuk moisturizing Terus ada soybean Untuk soothing Ada moringa Untuk replenishing Ada seabury Untuk firming Dan ada Cotton rose Untuk purifying Oke Jadi total-total Ada 9 ingredients Untuk brightening Active nya Menurut si YOU nya Oke Jadi yang gue rasain ya Dia sih bilangnya disini Berfungsi untuk Firm and smooth skin Skin rejuvenation Nourish skin Nah oke Setelah pake serum ini Gue merasakan Memang kulit gue Sangat ternutrisi ya guys Karena lo tau sendiri Ada 9 active Brightening nya yang tadi Yang bener-bener memang Bikin kulit lo tuh sehat Ya udah pasti Terus skin rejuvenation Oke ini Gue gak tau ya Ini kayaknya Mesti lo pake selama Berbulan-bulan Atau berbotol-botol Baru lo mungkin Ngerasain skin rejuvenation nya Tapi menurut gue Untuk skin rejuvenation nya Mungkin Gak terlalu kali ya Gue gak terlalu merasakan Yang bagaimana-bagaimana Tapi untuk Brightening nya Gue akuin ini memang Brightening nya cukup Oke Dan dia Kalau gak salah Iklannya tuh Klaim dalam 28 hari ya Udah bisa mencerahkan Oke Gue mau bilang Sebelum 28 hari pun Dia memang udah bisa Mencerahkan kulit karian Karena memang yang itu Gue rasakan Karena gue belum pake Selama 28 hari Kira-kira gue baru pake ini Selama 3 mingguan Tapi ini memang Udah bisa mencerahkan Guys Untuk menghilangkan Noda hitam Gue ngerasa Ini kurang kenceng ya Kurang tokser Buat menghilangkan Noda hitam Dia ini kayak sebatas Untuk mencerahkan Dan melembabkan aja sih Menurut gue Untuk ngilangin noda hitam Kayaknya Agak Belum bisa ya Menurut gue ya Kalau di gue ya Selama pemakaian itu ya Pas gue pake day cream nya Gue sih gak purging Sama sekali ya Maksudnya gak ada jerawat Gak ada apa Cuma pas gue pake si serumnya ini Gue kayak ada nongol Kayak jerawat-jerawat kecil gitu Kayak semacam Beruntusan gitu Sedikit Cuman gak kelaman Ilang lagi sih sendiri Jadi menurut gue ya Itu ya efek biasa lah Kalau lu sering Gonta-ganti skincare ya kan Kalau kita sering Gonta-ganti skincare Kan pasti kulit kita Menyesuaikan gitu kan ya Nah pas waktu gue pake Si serum ini Dia munculin kayak Beruntusan-beruntusan sedikit Tapi ya gak parah lah Gak kelaman sih Ilang sih Nah untuk day cream nya itu aman Sama sekali gak ada rasa Perih-perih Gak ada rasa Iritasi Dan gak bikin gue jerawatan Jadi itu aman Dan fine-fine aja Menurut gue skincare dari Y.O.U yang The Radiance White ini Layak banget lu coba Karena terutama ya Gue suka banget Sama packagingnya Gak tau kenapa Packagingnya tuh kayak mewah gitu Terutama si serumnya Bener-bener gak kaleng-kaleng Jadi menurut gue Bagus gitu tuh Bikin mata lu seger lah Ibaratnya tuh packaging Nah terus harganya juga Gue cek di Shopee Lu tuh kayak misalnya Sepaket gitu Serum, toner, day cream Dan night cream Itu tuh terjangkau banget Guys Sumpah cuman kayak Sepaketnya itu tuh 304 ribu ya 304 ribu Ini gue cek Di Shopee gitu Menurut gue ini Skincare yang masih terjangkau Dengan varian yang sangat lengkap Dengan komposisi yang juga lengkap Untuk mencerahkan Jadi gak ada salahnya Kalian mau coba gitu Karena menurut gue Ini bener-bener aman Dan Lumayan lah Ibaratnya kayak Ibaratnya 1-10 gue kasih nilai Si YOU ini 8 ya Karena cukup efektif Tapi menurut gue Kurang di Untuk menghilangkan Noda-noda hitam Gue gak ragu sih sama itu Terus Skin rejuvenationnya juga Gue gak bisa bilang gitu sih Ya menurut gue Ini tetap Sesuai jujulnya ya The Radiance White Jadi memang untuk Mencerahkan Kalau yang mencerahkannya sih Dapat banget Udah pasti So pasti bisa mencerahkan Kalian yang memang lagi Mau cari skincare Untuk mencerahkan Terus kalian orangnya juga Rada males Pake skincare Gak mau yang nunggu lama-lama Ampe ngeresep Cobain aja Si YOU ini Gue jamin kalian bakalan suka banget Karena teksturnya dia enak Dan dia cepet banget ngeresepnya Udah gitu aja Review dari gue Semoga bisa bermanfaat Buat kalian And see you on my next video Thank you And see you on my next video